Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Christine Emalia, founder dari KaryawanMillionaire.com. Kemarin saya ada sharingkan kepada Anda cara atau rumus untuk mendapatkan duit dari internet. Ada yang masih ingat? Traffic dikali konversi sama dengan duit. Nah, cara mendatangkan traffic itu ada yang gratis maupun ada yang berbayar. Kalau Anda melewatkan tayangan saya kemarin, Anda bisa nonton di video saya kemarin ya, saya membahas banyak mengenai cara mendatangkan traffic atau pengunjung ya, ke bisnis atau ke web Anda. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada Anda mengenai konversinya, sistem penghasil uangnya itu gimana sih cara buatnya yang sederhana ya. Kalau Anda udah jago mendatangkan traffic dari social media manapun ya, Anda udah bisa nih mendatangkan traffic. Tapi kalau sistem konversinya nggak bagus, maka uang yang akan Anda dapatkan juga sedikit. Karena apa? Mungkin karena produk Anda terlalu mahal atau karena nggak punya pipa uang ya, sehingga Anda harus jual semuanya sendiri-sendiri gitu, satu-satu ya, itu konversinya jadi sedikit. Nah, sekarang saya akan bagikan kepada Anda strategi gimana caranya membuat konversi supaya uang Anda itu datangnya terus-menerus. Nah, konversi yang bagus yaitu yang punya funnel. Funnel itu adalah pipa uang. Caranya gimana? Ini saya udah bikin gambarnya ya, supaya Anda lebih jelas nangkepnya. Jadi, waktu awal Anda harus siapkan satu produk yang gratis sifatnya. Jadi, Anda nggak usah cantumin harganya. Ya, ini Anda berikan secara gratis atau free. Bisa berupa insentif atau bisa juga berupa freemium. Ya, nah, caranya bagaimana mereka mendapatkan produk Anda gratis? Anda bisa membuat yang namanya opt-in page. Jadi, di website Anda itu ada satu landing page yang orang kalau mendarat di halaman web tersebut, mereka harus isi data dulu. Jadi, bisa isi nama, HP, email, ya. Lalu, mereka baru klik tombol mau gratis misalnya. Ya, mau gratis apa tergantung produk Anda yang akan Anda berikan apa. Nah, dari database yang Anda dapatkan itu adalah menjadi lead magnet Anda. Ya, Anda bisa lakukan step berikutnya, yaitu melakukan yang namanya interaksi atau edukasi mereka. Ya, bangun hubungan dulu, bangun kedekatan dulu sebelum Anda jualan. Bangun kedekatannya di mana? Bisa melalui Facebook Messenger, bisa melalui WhatsApp, dan sebagainya. Ya, jadi Anda lakukan interaksi dulu. Setelah itu, baru Anda rekomendasikan produk Anda melalui apa? Melalui funnel ini, ya. Yaitu yang Anda tawarkan ke mereka adalah small sale-nya dulu. Jadi, produk dengan harga di bawah Rp500.000, biasanya, kalau small sale, ya. Jadi, jangan langsung jual produk yang mahal. Itu nggak bakal ada yang beli, ya. Nah, setelah Anda berhasil menjual small sale Anda yang harganya kurang dari Rp500.000, maka Anda bisa lanjut, ya. Anda bisa lanjut menawarkan atau merekomendasikan produk yang berikutnya. Yang high ticket atau yang upsell, ya. Atau yang premium-nya. Harganya bisa di atas Rp500.000, bisa jutaan atau puluhan juta bahkan, ya. Nah, ini adalah gambaran sederhana bagaimana Anda membuat strategi funnel yang menguntungkan. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau Anda nggak punya funnel, artinya Anda harus jual semua produk Anda itu satu-satu. Anda jual small sale-nya satu. Anda jual lagi upsell-nya. Anda jual lagi high ticket-nya, premium sale-nya, ya. Jadi, kalau Anda memiliki funnel, maka yang perlu Anda perbanyak adalah yang masuk atau opt-in ke web Anda. Yang mengambil gratis, ya. Nah, banyak nggak? Banyak mana? Orang yang mau beli, ya. Atau orang yang mau ambil gratis? Pasti banyak yang mau gratisan, ya. Karena itu, ini adalah untuk menangkap data atau leads Anda. Nah, dengan strategi ini, maka Anda akan mendapatkan pembeli, ya, yang mereka juga bisa Anda seleksi melalui apa? Melalui funnel ini. Jadi, orang yang membeli high ticket atau membeli produk yang premium Anda, produk Anda yang termahal adalah mereka yang sudah melewati step-step ini. Mereka kenal, suka, dan percaya dulu dengan Anda. Baru mereka keluar duit. Setelah mereka keluar duit, mereka timbul rasa percaya yang lebih besar lagi. Mereka lebih mengakui otoritas Anda. Sehingga mereka lebih yakin untuk membeli produk Anda yang berikutnya. Anda juga bisa tawarkan yang namanya membership, ya. Jadi, dengan membership ini, mereka beli sekali, tapi bayarnya berkali-kali. Itu enak banget, ya. Oke, itu saja saya syarikan hari ini mengenai konversi. Yaitu pentingnya memiliki strategi funnel, ya. Anda bisa mulai buat dari sekarang. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di karyawan milioner tips berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.